Terima kasih. Anang dan Ashanti sampai kemarin masih menutup rapat-rapat rencana hari bahagianya. Jangankan soal tanggal, tentang konsep pernikahannya saja, pasangan ini enggak membahasnya. Padahal baik Ashanti maupun Anang mengaku persiapannya sudah mencapai 80 persen. Udah, nanti pasti ntar dijelaskan waktunya pas tepat. Insya Allah. Udah 80 persen. Ya makanya masih persiapan semua. Ya mudah-mudahan satu bulanan lagi udah ada konsep lah. Kalau dikasih tau sekarang gak surprise nanti. Lihat ntar aja ya. Gateng semua dateng. Siap dateng. Cuma keluarga besar kita berdua kita kan juga menggunakan wedding organizer. Jadi biar nanti keluarga besar di pesta juga bisa menikmati. Kalau mereka dilibatkan ya pasti dilibatkan. Tapi gak terlalu untuk sampai ngurus yang gimana-gimana gitu. Karena ada W.O. nya. Kalau hanya Ashanti yang terlihat galau atau cemas jelang pernikahan, rasanya wajar-wajar saja. Karena hari sakral itu akan menjadi pengalaman pertama menjadi ratu sehari. Tapi bila Anang juga dicekam perasaan serupa, terasa sedikit ganjil. Sebab pernikahan nanti bukan pengalaman pertamanya. Seperti diketahui, Anang pernah berumah tangga dengan Chris Dayanti hingga dikaruniai dua anak, Aurel dan Azriel. Tapi entah mengapa, Anang tak mampu menutupi kegalauannya jelang hari bahagianya. Diakui keduanya, sampai saat ini masih berusaha melakukan penyesuaian dibalik berbagai perbedaan di antara mereka. Anang masih dihantui pengalaman pahit keruntuhan rumah tangganya dulu, sekalipun semua itu telah menempahnya menjadi lebih matang. Banyak yang membedakan, lebih matang, yang untuk memperbaiki diri bersama-sama. Ya sama, kita selalu memperbaiki diri, makin intropeksi diri, makin ke depan kesini kita makin apa-apa, kesalahan-kesalahan makin bisa dibicarakan dengan baik. Dia dewasa banget. Ada saatnya dia yang dewasa, ada saatnya aku kayak anak kecil. Begitu juga sebaliknya ada saatnya dia lagi kayak anak kecil, aku yang dewasa. Ya keadaan dan apa yang membuat permasalahannya gitu. Kalau permasalahannya memang ditutup ke dewasaannya, aku yang harus lebih dewasa dari dia ya begitu. Tapi kalau memang dia yang harus lebih dewasa dari aku ya tergantung permasalahannya lah. Terima kasih telah menonton!